Salah satu karakteristik muslimah adalah tidak boros dan tidak konsumtif. Boros dan konsumtif merupakan penyakit berbahaya yang tengah menjangkiti kaum muslimin. Sampai-sampai penyakit ini menyebabkan masalah kronis dari segi moral, sosial, politik, bahkan militer. Pada hakikatnya, boros dan konsumtif berasal dari sikap kita yang membiarkan hawa nafsu menguasai diri. Akhirnya, hawa nafsu tersebut terus berkembang hingga menguasai jiwa kita. Kita pun kemudian terjatuh dalam keadaan yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, hati kalian dijangkiti penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, Apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud Di masa kini, banyak di antara kita yang berlebih-lebihan dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Tak jarang kita membeli pakaian baru meski di lemari masih dicumpai setumpuk pakaian yang bagus dan layak pakai. Kita pun gemar mengonsumsi beragam makanan hingga menjadi gemuk dan bahkan membuang-buang sisanya yang masih banyak. Dampaknya, populerlah diet sebagai pola hidup untuk mengurangi kelebihan berat badan. Parahnya lagi, banyak di antara kita yang menderita penyakit diabetes dan serangan jantung akibat berlebihan ketika makan dan minum. Padahal, di belahan dunia lain seperti di Afrika dan Asia Selatan, banyak orang yang menderita kelaparan. Bukan hanya perkara sandang dan pangan, dalam mahar perkawinan pun banyak di antara kita yang sangat berlebihan. Mahar dipatok dengan harga yang tinggi demi gengsi. Begitu pula dalam walimah atau pesta pernikahan, banyak di antara kita yang saling bermewah-mewahan dalam walimah. Demi semua itu, kita menyakiti diri dan membuang-buang harta, bahkan tak segan untuk berhutang. Abu Said Al-Khudri R.A. berkata, Suatu ketika, Rasulullah S.A.W. duduk di hadapan mimbar, dan kami duduk mengelilinginya. Rasulullah S.A.W. bersabda, Salah satu yang aku khawatirkan tentang kalian adalah, Jika Allah S.A.W. membukakan untuk kalian pintu kenikmatan dunia. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Ayah dan Bunda, Apa yang disabdakan Rasulullah S.A.W. benar-benar terjadi saat ini. Allah S.A.W. telah membukakan pintu-pintu keindahan dan kenikmatan dunia untuk kaum muslimin. Alhasil, mereka pun saling berebut dan bersaing untuk mendapatkan kenikmatan itu. Perilaku ini sama persis seperti yang dilakukan umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Semoga Allah S.A.W. tidak membinasakan kita Sebagaimana Allah S.A.W. membinasakan kaum-kaum sebelum kita. Disinilah pentingnya peran seorang wanita muslimah Sebagai ibu rumah tangga, Ia harus bijak dalam mengatur urusan makan, minum, dan keuangan keluarga. Apalagi, Jika kita melihat kondisi wanita modern saat ini Semakin penting untuk menanamkan sifat kesederhanaan dalam diri anak-anak perempuan kita. Pasalnya, Banyak wanita di negara-negara Islam saat ini Justru boros dalam membelanjakan hartanya Terutama untuk urusan fashion. Mereka juga berlomba-lomba untuk membeli pakaian ala Eropa Yang harganya fantastis. Perilaku semacam itu Pastilah berasal dari hawa nafsu. Apakah masuk akal Bahwa harga sehelai pakaian bisa lebih dari dengan gaji sebulan seorang dosen? Bahkan mungkin Harga gaun pengantinya Lebih dari gaji dosen selama setahun. Maka Ayah dan bunda Didiklah anak perempuan kita Yang merupakan calon ibu muslimah ini Untuk bersikap hemat dan sederhana. Dalam hal makan, minum, dan berpakaian. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh keluarga Rasulullah SAW Dan para sahabat R.A. Jauhkan mereka dari sifat boros dan berlebih-lebihan Dalam membelanjakan hartanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!